Selamat siang, kali ini akan saya jelaskan mengenai proses pengelasan dihidupnya yaitu gas tungsten air building atau nama lainnya adalah tungsten air gas atau TIG. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai proses pengelasan FCAW, flux for air building, dimana pada proses pengelasan FCAW, prosesnya pada dasarnya serupa dengan GMAW, namun berbeda dalam hal kawaklasnya, dimana pada proses pengelasan FCAW, di dalam kawaklasnya itu terdapat ronggal yang diisi dengan flux, sedangkan pada proses pengelasan GMAW, kawaklas yang digunakan adalah solid atau kejal dan tidak ada flux. Nah, baik FCAW maupun GMAW, keduanya adalah merupakan jenis proses pengelasan yang dinamakan sebagai semi-automatic, karena pengumpanan kawaklas dilakukan oleh wire feeder, sedangkan deposisi dari kawaklas ke dalam halut dilakukan oleh tangan dari beli. Nah, berbeda dengan proses pengelasan sebelumnya yaitu SMAW, kemudian GMAW dan FCAW, di mana elektroda atau kawaklas juga bisa berfungsi sebagai kawaklas, maka di dalam proses pengelasan GMAW ini, antara elektroda dan kawaklas merupakan bagian yang terpisah. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses pengembangan dari pengelasan GMAW, di mana dulu pada tahun 30-an GMAW mulai dikembangkan untuk mengelas bagian dari pusat terbang ya, bagian dari pusat terbang. Nah, kemudian pada waktu itu helium digunakan sebagai gas hidung yang dipakai untuk melindungi logam cahit. Nah, kemudian terdapat masalah di dalam penggunaan gas helium itu, sehingga kemudian ada perbaikan-perbaikan mengenai proses pengelasan GMAW yang pada waktu itu sedang dikembangkan. Nah, pada dasarnya, dulu sebelum ditemukan GMAW, maka proses pengelasan yang digunakan untuk mengelas logam-logam yang tipis, logam-logam yang reaktif itu menggunakan GMAW, tapi kemudian terjadi kesulitan di dalam mengelas logam-logam tadi, utama pada ketebalan-ketebalan yang kecil. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan proses pengelasan GMAW. Nah, dikatakan di sini bahwa GTAW menggunakan elektroda yang tidak habis. Berbeda dengan proses pengelasan GMAW, FCAW, GMAW, di mana elektroda, seperti yang saya bilang tadi, elektroda berfungsi juga sebagai filler metal, yaitu mereka akan habis, karena akan leleh dan menjadi deposit ber metal. Nah, sedangkan pada proses pengelasan GMAW, elektroda yang digunakan hanya dipakai untuk menghasilkan A, jadi menghasilkan busur yang dipakai untuk memanaskan logam yang di-last. Nah, kemudian di dalam proses pengelasan ini, kita bisa melakukan penambahan filler metal yang ditambahkan atau dikembangkan secara manual oleh welder, ataupun juga tanpa menggunakan filler metal. Nah, proses pengelasan yang tidak menggunakan filler metal dinamakan sebagai proses yang namanya auto-genus, atau auto-genus welding, yaitu proses pengelasan yang tidak menggunakan kawak las. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apabila ditambahkan filler metal di dalam proses pengelasan GMAW, maka pengelasan dilakukan dengan dua tangan, dari beda-beda. Yang pertama, tangan pertama dipakai untuk menyalakan elektroda, kemudian tangan kedua dipakai untuk mengumpankan filler metal ke daerah sabun melas. Makanya dinamakan di sini two-headed technique ya, two-headed technique. Kemudian perlindungan dari logam cair pada waktu berpindah dari filler metal. Filler metal yang dipanasi oleh elektroda, berpindah ke logas, dilakukan dengan menggunakan gas. Jadi gas freedom tetap digunakan di sini sama seperti halnya pada proses pengelasan FCAW dan GMAW. Kemudian karakteristik dari proses pengelasan ini adalah panas yang dihasilkan, pelajunya rendah, kemudian low temperature dan low cooling rate, jadi pelajunya rendah. Oleh karena itu, proses pengelasan ini sangat cocok dipakai untuk pengelas daerah root pada sambungan pipa, root ya, root pas pada sambungan pipa yang tipis seperti ini, atau pipa yang seperti ini. Karena pada proses pengelasan FCAW, ditunggut yang diberikan tidak terlalu tinggi, dan panas yang diberikan ke sambungan las itu tidak terlibat. Panasnya berpusat di satu daerah, yaitu daerah di mana elektroda menghasilkan busur. Nah, di sini dikatakan bahwa filler metal dapat ditambah secara manual, yang dinamakan sebagai two-heading technique, atau ditambah dengan menggunakan biofitter. tetapi pada, pada umumnya yang dilakukan di fabrikasi, di fabrikator, penambahan bermetal pada proses pengelasan FCAW dilakukan secara manual oleh tangan bleder. Nah, ini adalah gambar dari skema dari proses pengelasan FCAW, di mana di sini ada torch. Nah, torch yang di sini ada nozzle-nya, nozzle ini nanti bisa mengeluarkan gas bulitung, dan kemudian di sini ada yang dinamakan sebagai elektroda yang tidak habis atau non-sammable elektrode, di mana dibuat dari logam aksen. Kemudian filler metal dapat ditambahkan secara manual, ini adalah filler metal dengan menggunakan tangan, oleh karena itu prosesnya dinamakan sebagai proses manual. Proses pengelasan ini sangat lambat, sehingga tidak cocok dipakai untuk mengelas material-material tebal. Jadi lebih cocok dipakai untuk mengelas perut pada pengelasan pipa, atau pengelas sambungan pada plat atau pada pipa yang tipis. Kalau misalkan dipaksakan menggunakan DTAW untuk pengelas pipa yang tebal, atau untuk pengelas plat yang tebal, maka produktivitas akan menjadi sangat rendah. Kemudian di sini logam gas yang dihasilkan tanpa slek, karena tidak ada flux di sini, semua perlindungan dari logam cair yang berpindah dari filler metal, atau juga alulas yang dilakukan atau dilindungi dengan menggunakan gas, gas berlindung. Oleh karena itu proses pengelasan ini, ya Anda cocok dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan di luar workshop. Nah ini adalah bagian yang lainnya, jadi gas berlindung dapat diperoleh dari tabung gas, ya gas berlindungnya bisa argon, bisa campuran antara argon dan situh, ya tergantung dari logam yang jelas itu jenisnya apa, kemudian gas ini akan keluar dengan nozzle di sini, lalu elektrodata angsten ada di sini, elektrodanya tidak akan habis, ataupun kalau habis ya menurutkan wakil yang lama. Kemudian, kenapa aku digunakan tungsten sebagai elektrodata? Jadi tungsten dipakai sebagai elektrodata, tungsten itu simbol, simbol antumnya WI, Wolfram, ya. Jadi di sini memiliki high-dense strength, jadi kuatannya tinggi, kemudian kerasnya tinggi, kemudian titik lelehnya tinggi sekitar 3400 berasal celcius, titik boyut temperature, titik DJ yang tinggi 5600 celcius, kemudian tungsten itu adalah sebagai pengantar meslek yang baik, sehingga tungsten dipakai sebagai elektrodata, elektrodata, karena dia memiliki sifat-sifat seperti yang ini. Nah, tungsten yang dipakai sebagai elektrodata pada pengantar 3W, diproduksi dengan menggunakan teknik yang namanya metallur diserbu atau powder, metallur ginger, ini di sini dikatakan bahwa sebu tungsten dipanasi, kemudian ditekan, ditekan dan dipanasi, kemudian menghasilkan bentuk yang padat. Elektrodata yang digunakan bervariasi diameternya dari 0.25 mm sampai 6 mm. Nah, titik leleh yang tinggi dan good electrical conductivity yang terjadi, pendaktivitas listrik yang baik, maka angsel itu pilihan terbaik untuk elektrodata itu sebetulnya. Jadi misalkan anda memiliki suatu batang aluminium, aluminium alloy atau aduan aluminium, atau aluminium murni, itu akan leleh pada suhu sekitar 650 derajat celcius. Nah, jika anda memiliki kore, kore ini kalau saya nyalakan, maka daerah yang corona biru pada kore ini, suhunya sekitar 1000 derajat celcius. harusnya apabila saya letakkan ujung dari aluminium ini ke kore, harusnya jatuh leleh, tetapi tidak demikian yang terjadi, karena panas yang diterima oleh ujung aluminium ini, ujung batang aluminium ini, akan diteruskan dengan cepat ke bagian lain atau volume yang lainnya dari batang aluminium, aluminium, sehingga meskipun ujungnya sudah menerima suhu lebih dari 600 derajat celcius, tapi dia tidak akan elekt, karena panas yang diterima oleh ujung, akan dihalterkan dengan cepat ke bagian lain dari batang aluminium disebutnya, yang aluminium tidak akan elekt. Demikian juga yang terjadi pada elektrodata sen. Jadi pada waktu pengelasan, elektrodata sen itu akan menerima suhu sekitar 6000 derajat celcius. Di sini, suhu ini lebih tinggi daripada suhu, apa titik leleh dari melting point titik leleh dari tungsten. Tapi tungsten tidak akan leleh kemudian atas-atas, karena panas yang diterima oleh ujung tungsten itu dihalerkan ke seluruh volume dari batang tungsten. Oleh karena itu, yang namanya nostril itu akan panas. Dalam lipat, Oleh karena belger harus menggunakan sarong tangan khusus supaya tangannya tidak luka karena panas. Jadi penjelasan ada di sini ya, contoh di sini adalah korek seperti yang saya bilang tadi. Korek tadi menghasilkan api yang semuanya kira-kira 1000 derajat celcius lebih, kemudian aluminium itu akan meleleh pada suhu 600 ya, di sini beratus celcius ya, beratus celcius ya, beratus celcius ya, kemudian apabila saya panaskan ujung dari aluminium ini, ini ke, menggunakan korek maka tidak akan meleleh dengan cepat, karena panas, ujung dari aluminium tadi akan mengantarkan panas ke bagian kolom aluminium lainnya, sehingga, ya tidak ya, oke, nah, ini adalah jenis-jenis dari elektro dan tungsten, ada EWP, EWP itu piu tungsten, kita lihat bagian ujung dari elektro ini, di warna air dengan warna ju, ujung, kemudian tori, toriu, tori di tungsten, satu berarti sekitar 1% di warna air dengan warna air kuning, EWP2, warna merah, dan selanjutnya, jadi ini adalah jenis-jenis dari elektro dan tungsten yang dipakai untuk pemelasan titik AW, nah, ini adalah nozzle nya, di sini, Anda sudah melihat bahwa, elektro dan tungsten itu bisa dipotong panjang, kemudian tempat tanpa dipotong yang panjang, atau bisa dipotong pendek seperti bagian atas ini, supaya dapat di, supaya pemelasan dapat dilakukan di tempat-tempat yang subit, sehingga, batang yang panjang itu juga tidak mengganggu gerak-gerak-gerak ya, jadi lebih banyak yang bisa diluasan menggerakkan nozzle di daerah yang sepik, makanya dipakai yang shortcut, nah ini adalah bagian dari proses pengelasan, di sini ada nozzle atau tors, kemudian ada selang di sini, kemudian ini ada core supling, lalu di sini ada gas pelindung, gas pelindung bisa akun, bisa akun, bisa akun akun sama gas lainnya, kemudian kalau ada optional pilihan tambahan, maka tors itu bisa diiminkan dengan rotor, supaya tidak terlalu panas, seperti belgeri yang kita ingin mengganggu dan tors, tapi, nozzle yang bentuknya sepertinya ada airnya ini, jarang sekali digunakan 8 hari, jadi paling banyak ya, menggunakan seperti ini, kalau misalkan, di sini sudah panas ya, berarti memelas dan sehat, seperti ini, nah, ini adalah bentuk-bentuk ujung dari elektrodan, jadi, itu memiliki beberapa bentuk ujung, yang tergantung dari arus pengelasan yang digunakan, jadi di sini dikatakan bahwa kapasitas arus DC, itu lebih besar daripada kapasitas arus yang dihasilkan oleh DC, perlu kalian ingat bahwa DC, itu adalah proses pengelasan di mana, elektroda itu bermuatan negatif, jadi negatif begini, benda kerja itu akan bermuatan positif, ini namanya DC, nah, pada proses pengelasan DC yang namanya elektron, itu akan mengalir dari elektrodan menuju ke benda kerja, jadi ini adalah aliran elektron seperti ini, elektron, akan mengalir dari elektrodan menuju ke benda kerja, nah, makanya dinamakan sebagai DC, sebaliknya pada proses pengelasan DC, yang di sini P, maka yang bermuatan positif adalah elektroda, yang di sini P, benda kerja berbenda negatif, dan elektron itu akan berbagai arah, mengalir dari benda kerja menuju ke elektroda, ini adalah aliran elektron ya, dari benda kerja menuju ke elektroda, oleh kata yang di sini dikatakan bahwa, DC IN ya, yang elektroda negatif, kata elektron, banyak pengalir, atau pengagam benda kerja, dengan kecepatan yang disahat gigi, maka di sini, kapasitas alasnya itu 10 kali lebih besar daripada DC, IP, nah, karena pada proses pengelasan DC IN, saya ubah lagi gambarnya DC IN, di sini elektroda berbenda negatif, sementara benda kerja berbenda positif, dan elektroda itu akan mengalir dari, sorry, elektron, mengalir dari elektroda menuju ke kerja, maka yang terjadi adalah, ujung dari, ujung dari elektroda, itu harus berbentur kuncing, supaya apa? Supaya dapat memusatkan elektron, ke daerah, yang luasanya terbatas, pada perbukaan, daerah yang terbiasa perbukaan alunya, hilang. Jadi, bentuk, ujung, elektroda yang lanjut seperti ini, digunakan untuk, proses pengelasan DC IN, nah, sebaliknya, karena pada proses pengelasan DC IN, P, disini P, itu, elektroda, penguatan positif, sementara benda kerja, penguatan negatif, dan, elektron, mengalir, atau, berpindah dari benda kerja, ke, elektroda, maka, secara otomatis, elektroda ini akan ditubuh oleh elektron, sehingga, bentuk, permukaan, bentuk ujung dari, elektroda yang bermuatan DC IN, itu, selalu kumpul, seperti pada gambar benai. Jadi, gambar benai ini menunjukkan bahwa, pengelasan dilakukan dengan menggunakan arus DC IN, di P, dimana elektron, bentuk, ujung dari, tungsten ini, sehingga dia kumpul dengan sendirinya. Sedangkan, kalau pada proses pengelasan, menggunakan arus DC IN, maka, welder itu harus, mengerindah, atau, meruncingkan bagian ujung dari, elektrodanya. Nah, kemudian, pada proses pengelasan, yang menggunakan arus AC, maka, bentuk, ujung dari, elektroda, itu, seperti, bola, tersebut. Nah, saya akan menetelkan gelongnya. Bisa juga, kita di sini. Aluminium Oksigen Reacts Reacts politic Nah, jadi dikatakan di sini ya, di fenomen ini bahwa Aluminium itu memiliki aluminium logam Itu memiliki di daerah sekitar 600 bukti Ini masih 1000 derajat celcius Nah, aluminium itu adalah logam yang reaktif Sehingga kalau dia berhasil dengan udara Maka permukaannya ada oksidanya Aluminium oksida Aluminium oksida itu memiliki titik lelah yang jauh lebih tinggi Daripada logam aluminiumnya yaitu hampir mendekati 2000 derajat celcius lanjut Nah, kalau kita mengunaskan logam aluminium Aluminium, ya dengan menggunakan api atau menggunakan mata aluminium itu akan leleh Logamnya leleh, kelihatan mata akan jadi leleh Sedangkan permukaannya itu masih bisa leleh Maka dia akan mengalami proses pengelasan Nah, kalau kita menggunakan kawat kelas Bersolid menggunakan proses pengelasan dengan DCTN DCTN itu kan elektron mengalir dari elektron dari erut yang tidak kejal Nah, karena elektron mengalir dari erut yang tidak kejal Yang kamu bisa lihat disini ya, dan kita lihat ya, ini adalah laporan osida yang dicari ya, meskipun kena panas, gara-gara kita menggunakan arus basic ini, jadi elektron mengalir dari produk udang terjadi. Nah, kalau polarity dibalik menjadi DCIP, DCIP itu adalah proses pengelasan dimana elektron, elektron, bermotan positif, dan benda kerja, bermotan ekstratif, maka yang namanya elektron itu akan transfer dari benda kerja menuju ke elektron dar. Jadi elektron itu akan transfer atau merambat atau bergerak dari benda kerja menuju ke elektron dar. Sambil bergerak dari benda kerja menuju ke elektron dar, elektron-elektron itu akan mengangkat lapisan osida, sehingga osida di daerah tersebut akan hilang. Nah, proses ini dinamakan sebagai cleaning action. Jadi yang namanya cleaning action adalah proses pembersihan, ya cleaning action. Proses pembersihan osida dari lapisan permukaan benda yang kreatif biar daerah sejaya oleh elektron yang mengalir atau merambat atau berpindah dari benda kerja menuju ke elektron dar. Itu namanya dalam cleaning action. Lanjut. Nah, jadi kamu lihat di sini bahwa di dalam proses pengelasan DTAV, ini adalah elektron dan anstem. Kamu lihat juga bahwa di sini elektron dar itu akan leleh, kan gitu. Tetapi dia tidak sampai ketes-ketes ke dalam logam lans, ke dalam alur lans. Kenapa kebisaan itu ya? Karena tungsten itu memiliki konduktivitas yang tinggi terhadap panas. Sehingga panas yang dilaksikan di sini akan diserak oleh seluruh volume tungsten dan di alihkan ke seluruh nozzle atau seluruh torch. Sehingga lebih cepat terasa panas, gitu. Jadi, ini tidak meleh ke dunia nasional ke daerah logam lans. Kalau ini atas ke daerah logam lans, maka terdapat diskon in aslas yang namanya tungsten, inclusion. Ya, maksudnya tungsten ke daerah logam lans. Nah, jadi kamu lihat di sini bahwa pada proses pengalasan ke daerah logam lans. Kemudian, logam pengisi atau killer metal ditambahkan secara menguat oleh welder. Oleh karena ini dilakukan sebagai true handling proses. Nah, di sini, ya, di dalam proses pengalasan ini, elektroda itu berbeda dengan killer metal. Jadi, ada elektroda sendiri, ada real metal sendiri. Sedangkan pada proses pengalasan SMAW, FCAW, GMAW, elektroda berfungsi juga sebagai killer metal. Jadi, proses ini berbeda dengan proses-proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, harus AC, AC. Karena DCIP itu adalah elektroda berbuatan positif, benda kerja berbuatan negatif. Kemudian DCIM itu elektroda berbuatan negatif dan benda kerja berbuatan positif. Maka untuk memperoleh killing action, kita juga boleh menggunakan AC. Jadi, harus AC itu kuatah listrik antara elektroda dan benda kerja akan bergali-gali. Kalau elektroda berbuatan positif, benda kerja berbuatan negatif. Sebaliknya, kalau elektroda berbuatan negatif, maka benda kerja berbuatan positif. Dan elektron itu arahnya berubah-ubah. Berubah-ubah dari elektroda wujud benda kerja dan sebagainya. Jadi, itu adalah proses pengelasan AC. Oke, kita cari yang lupa. Saya ada pelakiri mengenai PPT-nya yang tadi. Jadi, tadi sudah saya jelaskan mengenai arus. Atau polaritas pengelasan yang berhubungan dengan ujung daripada elektroda. Jadi, kalau kita menggunakan elektroda yang bermakna negatif, maka kita perlu mengusatkan elektron keempat yang sempit di alulas, maka weather itu akan meruntingkan ujung elektroda-nya. Kalau pakai DC-IN, elektron negatif. Kalau pakai DC-EP, secara otomatis karena elektron menubuk ujung dari elektroda, maka elektroda-nya jadi tumpul. Sedangkan AC, karena elektron itu berpindah-pindah. Dari benda kerja ke elektroda, sebagainya. Tergantung frekuensi dari arus listrik yang digunakan tergantung dari mesin lasung. Makanya, bentuk dari ujung elektroda itu seperti bola. Nah, dijelaskan di sini. Dengan menggunakan AC, maka ujung-ujung dari elektroda terkenal lumayan panas daripada DC-IN, karena DC-IN elektroda negatif, maka elektron akan menambah dari elektroda menuju daripada kerja. Sehingga panas yang dihasilkan lebih banyak di daripada kerja. DC-EP memiliki hittiput yang paling tinggi pada ujung elektroda, karena dia dituduh oleh elektron yang mengalir dari dendamik jam ke elektroda. Oleh karena itu bentuk dunia rumput, seperti pada gambar di sini. Jadi, saya jelaskan gambar ini. Di sebelah kiri sendiri ada proses pemasan menggunakan polarity DC, DC-IN. Jadi, DC-IN itu elektroda berwarna negatif, maka elektron akan mengalir dari elektroda menuju daripada kerja. Karena berwarna kerja berwarna positif, maka panas yang dihasilkan di belakang kerja, kurang lebih 2 ke 3 dari panas dihasilkan oleh proses pemasan tadi, ada di belakang kerja. Oleh karena itu, pada proses semacam ini, dapat dihasilkan penembusan yang dalam. Jadi, pada proses pemasan SMAW, kalau kita bayar SMAW, kalau kita menggunakan proses dengan halus last DC-IN, maka yang terjadi bukan penembusan dalam, tapi melting rig, yang laju kelelihan atau sedih banyak, kalau pada pengalasan SMAW. Tapi kalau pada pengalasan GTAW, karena elektron itu berasal dari elektroda menuju daripada kerja, maka yang terjadi adalah penembusan yang dalam. Karena apa, disini intensitas panas yang besar terjadi pada bis metal. Nah, kalau kita merubah polaritif dan diisi IP elektron positif seperti ini, mata elektron itu akan mengalir dari bendak kerja, perujuk ke elektroda, sehingga ujung elektroda yang kumpul. Sedangkan panas yang dihasilkan di elektroda ini, disini 2 ke 3 dari seluruh panas yang dihasilkan dalam perus pemasan. Nah, kemudian kalau kita menggunakan AC, karena fiti-fiti ya, jadi separuh cycle itu elektron merambat dari elektroda berbeda kerja, separuh cycle lainnya dari bendak kerja ke elektroda, maka bentuk dari ujung elektroda itu seperti bola peginya. Nah, disini dijelaskan bahwa pada proses pengalasan GCE, E-N elektron mengalir dari elektroda berbeda kerja, mata disini penembusannya darah. Karena apa? Karena panas dihasilkan 70% di bendak kerja dan 40% di elektroda. Nah, darah-darah elektron mengalir dari elektroda berbeda kerja, mata pecah akan terjadi yang namanya cleaning action. Cleaning action itu ada yang terjadi pada pengalasan dengan GCE dan AC, out cycle. Jadi ini yang ke-FG, out cycle. Di dalam proses pengalasan GCE, maka penembusannya adalah shell, shell itu gantar. Kemudian disini ada peeling action, disini juga ada peeling action, ini penembusannya segini, 50% panas dihasilkan gini, bendak kerja 50% di elektroda. Nah, ini adalah proses yang saya sederaskan, tadi namanya adalah proses peeling action, di mana pada saat elektron bergerak dari bendak kerja menuju ke elektroda, maka yang terjadi adalah proses pengangkatan lapisan elektroda. Ini terjadi, eh sorry, proses pengangkatan lapisan oksijan ya, oksijan. Jadi ini adalah elektron yang mengalir dari bendak kerja menuju ke elektroda, maka disini ada yang namanya penangkatan oksijan. Ini dinamakan sebagai peeling action. Ini action tidak akan terjadi pada proses pengalasan yang GCE, E, N. Jadi dia terjadi pada proses pengalasan GCE dan AC. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah kunjung dari, kunjung dari yang kamu lihat di Gayao tadi, yang mele, yang mele. tapi tidak sempat hand test. Karena kalau hand test, hand test atau welder secara tidak sengaja menentukan ujung dari, elektroda tungsten tadi ke logam ras cair, maka yang terjadi adalah logam tanpa, tungsten tadi masuk ke dalam logam ras cair, dan menjadi diskon yang terselas, yang namanya adalah tungsten inclusion. Oke, sementara, segitu dulu, jadi saya lihat tadi. selamat menikmati. Selamat menikmati.